Pemilik perusahaan otobus atau PU Pelangi berinisial F ditangkap oleh petugas dari BNN. F ditangkap karena diduga mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu dengan menggunakan bis miliknya. Dalam pegerbakan yang dilakukan oleh BNN, ditemukan sabu seberat 13 kg yang ditemukan di dalam bis Pelangi milik F. Penetapan tersangka itu bermula ketika petugas BNN dibantu oleh Polsek Raja Polah dan Polres Tasik Malaya, menggerbak seorang pria, sopir, dan kernet dalam sebuah bus jerusan Medan Tasik Malaya. Penetapan tersebut dilakukan pada Rabu 16 September petang di Jalan Raja Polah Tasik Malaya, Jawa Barat. Menurut Kepala BNNP Jabar, Brigjen Paul Sufian Syarif saat dihubungi melalui pesan singkat, ketiga orang tersebut kedapatan membawa belasan paket narkoba. Paket tersebut disimpan di bagian bawah bus di antara lorong jog penumpang dekat sopir. Barang haram tersebut oleh tersangka dibungkus dalam kemasan teh dalam karung berwarna putih. Disinyalir tersangka sengaja memodifikasi bagian bekasibis agar tidak ketahuan. Sufian mengatakan sebelum berkerbakan, petugas mengikuti bus tersebut dari Aceh hingga Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!